Balang Amah What's up brother, ketemu lagi dengan gue, Chanda Brew Tetap di channel kebanggaan kalian Video kali ini akan menceritakan alur cerita film berjudul Ace Line of Desert Film ini menceritakan seorang wanita yang harus mengalami kejadian aneh Ketika berada di sebuah pulau terpencil Disana dia melihat orang yang banyak melakukan bercocok tanam Dan banyak juga orang-orang yang melakukan ritual yang sangat aneh Ya mirip-mirip sekteha kekok Sebelum lanjut ke alur ceritanya Jangan lupa subscribe dan like Karena itu semua gratis Yuk kita lanjut ke alur ceritanya Check it bro Film diawali dengan seorang wanita bernama Martha Yang baru terbangun bersama suaminya bernama Carlo Di saat ini Martha mencoba mengajak suaminya itu untuk blaem-blaem Namun sayangnya Carlo menolak Dengan alasan tidak bersemangat Karena kepikiran setoran koperasi sipan pinjam Tentu saja hal itu membuat Martha sangat kecewa Sehingga Martha melakukannya sendiri di kamar mandi Agar ladangnya tetap basah Kesokan harinya Pasutri itu pergi ke rumah ibu Martha Di tengah perjalanan Martha bertanya pada sang suami Soal sikapnya yang sangat dingin kepadanya Namun setelah mendengar pertanyaan dari Martha Carlo tiba-tiba menjadi emosi Setelah sampai Martha langsung mendatangi ibunya yang sedang sakit Namun ibunya itu tidak mengenali Martha Ibunya itu menjadi pikun Karena stres Semenjak kehilangan saudara Martha Yang sampai saat ini belum juga ditemukan Setelah mengetahui keadaan ibunya yang belum membaik Martha pun memutuskan untuk pulang Ketika di halaman depan Martha sempat menguping Pembicaraan sang suami Yang sedang menelpon bersama seorang wanita Dengan nada yang begitu lembut Kemudian mereka lanjut mendatangi psikiater Untuk memeriksa kondisi Martha Sang dokter mengatakan Jika Martha sedang mengalami stres Akibat kurangnya perhatian dari orang-orang sekitarnya Lalu saat di perjalanan pulang Martha pun memberanikan diri Untuk menanyakan siapa wanita yang ditelepon oleh sang suami Carlo mengatakan Wanita yang dia telepon hanya rekan kerjanya saja Namun Martha tidak begitu saja percaya Karena dia mendengar percakapan sang suami yang begitu mesra Karena sikap Carlo yang sangat dingin pada Martha Membuat dia sangat emosi Di dalam mobil Sehingga mobil yang dikendari Carlo oleng Setelah kecelakaan itu Martha mengalami hal yang sangat aneh Dimana ia secara tiba-tiba berada di dalam bus Kemudian bus yang dinaiki Martha itu berhenti di depan rumah sakit Lalu dia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Ross Kemudian dokter itu meminta pada Martha Untuk segera berangkat ke sebuah pulau terpencil Karena ada seorang pasien yang membutuhkan pengobatan Ketika Martha meminta diantar ke pulau terpencil itu Para nelayan itu tidak mau mengantarkan Martha Karena sangat takut dengan pulau itu Di tengah kebingungan tiba-tiba saja ada seorang pria yang bersedia mengantarkan Martha ke pulau itu Ketika sampai mereka telah disambut oleh wanita yang memiliki wajah yang sama dengan saudara Martha yang hilang Nelayan dan wanita itu malah langsung melakukan blam-blam Martha pun pergi sambil kebingungan menaiki ojek Martha sangat merasa aneh dengan apa yang ada di pulau ini Martha juga melihat sekelompok warga yang sedang melakukan sebuah ritual Selama kemudian Martha sampai di tempat tujuannya Di sini Martha mengatakan pada perawat Bahwa dia diperintahkan oleh dokter Ross untuk bertemu dengan dokter Emmanuel Tapi perawat itu mengatakan bahwa dokter Emmanuel sedang bertugas di pulau lain Jadi hanya perawat itulah yang ada di pulau ini Di tengah obrolan mereka tiba-tiba datang seorang ibu yang akan melahirkan Seketika suasana di sana menjadi sangat tegang karena ibu itu sangat histeris saat proses persalinannya Ditambah lagi ketika Martha mengambil peralatan persalinan Dia dikagetkan dengan keluarnya ular dari rahim ibu itu Ular itu langsung mematok perawat itu Untungnya kejadian itu hanya mimpi Martha saja Lalu Martha pun pergi ke kamar mandi karena kebelet pipis Tanpa sengaja Martha melihat seorang perawat sedang blam-blam dengan seorang pria Seketika Martha teringat dengan suaminya yang pernah tertangkap basah pernah blam-blam dengan wanita lain Di pagi hari Martha telah siap pergi ke rumah penduduk untuk memberikan pengobatan gratis Sebelum pergi Martha menceritakan mimpinya semalam pada perawat itu Martha sangat terkejut ketika melihat luka bekas gigitan ular itu benar-benar ada di leher perawat itu Di tengah perjalanan Martha melihat ritual penyembuhan pada seorang anak Dengan kepala matanya sendiri Martha melihat anak itu sembuh seketika Kemudian anak itu dibelam-belam oleh pria yang menyembuhkannya Lalu tiba-tiba Martha dikejar-kejar oleh sekte itu Untungnya Martha diselamatkan oleh tukang ojek yang mengantarkan Martha kemarin Lalu pria bernama Leloy itu membawa Martha ke sebuah pantai Kemudian si Leloy mencoba merayu Martha untuk blam-blam Namun Martha menolak sampai-sampai dia merasa sangat risih Singkat cerita sekarang Martha telah sampai di tempat tujuan untuk pengobatan gratis Dan disini lagi-lagi Martha harus membantu seorang ibu yang akan melahirkan Martha sangat terkejut karena ibu itu melahirkan anak kambing Setelah persalinan Martha kembali melihat saudaranya berada di tengah sekte Hakekok Lalu Martha memutuskan untuk mengikuti perginya mereka Ternyata sekte itu sedang melakukan ritual untuk salah satu anggota mereka yang meninggal dunia Martha juga melihat secara langsung jenajah itu dibelam-belam sebelum akhirnya dikuburkan Disitu juga momen Martha bertemu dengan saudaranya Lalu saudaranya itu mengingatkan seharusnya Martha tidak berada di pulau ini Dan juga mengatakan jika Martha harus segala kembali ke pulau sebelumnya Di malam hari ketika Martha akan mandi Tiba-tiba saja ada seorang pria yang datang untuk menggadabah Martha Martha sempat melawan Namun Martha dipukul yang membuatnya pingsan Ketika pria itu dengan seksama trepeling di tubuh Martha Tiba-tiba saja pacar pria itu datang Disini wanita itu mengira bahwa Martha lah yang lebih dulu merayu pacarnya Yang membuatnya sangat emosi lalu mengusir Martha Kesokan harinya terlihat leloy mengantarkan Martha ke tempat Dr. Ross Namun salah satu perawat mengatakan jika Dr. Ross telah meninggal setahun yang lalu Karena penasaran Martha kembali ke pulau tersebut untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi Namun disini Martha tidak pulang ke tempat sebelumnya Dia memutuskan untuk menginap di rumah leloy Karena terbawa suasana belaem-belaem pun terjadi disana Singkat cerita beberapa bulan telah berlalu Martha sekarang telah hamil setelah setiap hari diajul gedang oleh leloy Di pagi itu Martha membangunkan leloy Yang kini telah menjadi suaminya Untuk pergi menangkap ikan ke laut Tak berserang lama Martha kembali bertemu saudara perempuannya Singkat cerita Martha dibawa ke puskesmas karena akan melahirkan Namun Martha disana disambut oleh sekte Hakeko Hingga sampai Martha pun harus dibelaem-beleem oleh kepala sekte Yang mengakibatkan janinnya harus meninggal Tak lama kemudian Martha juga mendapatkan kabar Jika leloy telah meninggal bersama teman-temannya Hal itu membuat Martha sangat sedih Lalu dia pun kembali bertemu dengan saudara perempuannya Martha disini mengatakan jika dia ingin kembali ke pulau asalnya Namun saudaranya itu malah mengatakan bahwa Martha tidak bisa lagi kembali Karena dulu Martha lah yang menginginkan tetap tinggal di pulau ini Tak lama setelah itu datanglah seorang pria yang mengajak Martha berjalan-jalan di pantai Lalu scene berpindah ketika Martha dan Carlos sedang ditangani serius oleh dokter Setelah kecelakaan Namun sayangnya Martha dan Carlos tidak bisa terselamatkan Film pun tamat Gimana mengerti sungguh film yang membuat kesal Ternyata semua itu hanya imajinasi seorang yang dalam keadaan koma Tapi ketegangannya lumayan benerlah kerasa Jika kalian ingin menonton pulau movie-nya bisa jauhin ke telegram Ketemu lagi di next video selanjutnya Peace and subscribe